Ya netizen El Sinta, saat ini tim ekspedisi El Sinta Jelang Mudik Lebaran Lintas, Jawa sedang berada di Surabaya dan akan mencoba salah satu kuliner paling ikonik di Surabaya yaitu bebek tubuh pahlawan Kita coba ya Habis semua guys Setelah nyobain tadi, ngasih bebek tubuh pahlawan yang sangat ikonik di Surabaya ini memang bener-bener enak sekali ya Bebeknya itu terasa sangat lembut dan sambalnya juga matos Mantep lah pokoknya dan bisa diuli dengan harga untuk paha yang besar itu Rp30.000 dan paha yang kecil Rp26.000 dan dada juga Rp26.000 luar biasa dan seperti bisa dilihat yang datang ke sini itu rame sekali dan orang silih berganti terus berdatangan jadi memang ini tempat yang sangat saya rekomendasikan jika kamu ingin wisata kuliner di Surabaya kesempatan baik buat saya bisa bertemu langsung sama ownernya Bebek tubuh pahlawan, ada Mas Muklis apa kabar Mas? Baik, 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 makasih Mas aku mau tanya-tanya sedikit nih tadi pas aku datang kan rame sekali ya disini sampai tadi aduh dapet tempat gaya dapet tempat gaya nih ya ternyata masih dicariin tempat emang biasanya setiap hari serame ini Mas? biasanya kayak gini khususnya kalau waktu buka puasa kul itu mulai jam 5 sore sampai buka puasa nanti lepas buka puasa mungkin setengah setengah tujuh udah mulai longgar waktu Masnya tadi datang itu kan waktu buka puasa jam 6an lah itu masih penuh orang baru mulai bubar jadi sebelumnya itu sulit kalau nggak reservasi oh biasanya harus reservasi dulu? ada kita nerima reservasi cuman ya terbatas karena disini tempatnya terbatas mungkin kalau sudah orang reservasi paling nggak untuk 30 orang kita sudah stop nyediain yang orang barusan datang wow luar biasa honest review saya memang bebek paling enak yang pernah saya makan emang enak sekali kurang enak gitu, cocok ini sejak tahun berapa sih Mas ini beradanya? kita sebelumnya berada di tempat jalan tembakan sana itu sudah sekitar 13 tahun yang lalu baru pindah di tempat ini baru satu tahun ini bulan puasa ini satu tahun kita tempat ini dulu kita PKL oh gitu tapi dari dulu sudah bebek Tugu Pahlawan namanya? iya namanya bebek Tugu Pahlawan karena orang seperti itu karena memang deket juga ya sama Tugu Pahlawan ya nah kalau biasanya kalau mudik lebaran tuh seperti apa kondisinya di sini? kronit? paling enggak satu minggu sebelum lebaran tuh paling rame nanti kita biasanya tutup hamin satu hamin satu lebaran kita tutup hamin satu tapi pas hari H berarti buka ya? hari H juga tetap libur jadi biasanya kita waktu lebaran kita libur paling enggak 5 sampai 7 hari Mas makasih banyak Mas Muklis sama-sama waktunya dan sukses terus Mas ya amin 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 sama-sama ya mari itu dia tadi wawancara bersama Mas Muklis owner dari bebek Tugu Pahlawan luar biasa ini dia rekan saya yang tadi saking seriusnya makan jadi tidak bisa diajak ngobrol Tok gimana menurut lu nasi bebek Tugu Pahlawan salah satu kuliner paling ikonik wah enak banget enak nah ternyata memang enggak bohong ya rasa apa karena kita lapar aja kali ya tapi emang ini salah satu bebek yang ini jujur ya memang salah satu bebek yang paling enak dan paling lembut yang pernah gue rasain sih makanya enggak heran rame banget betul tapi rame banget kita sampai ngantri juga apa nunggu 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 jadi yang udah selesai makan juga jangan duduk terlalu lama disini karena masih banyak yang ingin makan lagi nih jadi memang Sili berganti disini pengunjungnya pokoknya saya yang hujan aja jadi pokoknya bebek Tugu Pahlawan recommended recommend wajib datang kita enggak di endorse ya kita tidak di endorse ini honest review kita mantap pokoknya kalau mau kesini jalan pasar turi nomor 27 enggak jauh dari Tugu Pahlawan oke oke Terima kasih telah menonton!